Wabah COVID memang telah membuat segala sesuatunya berubah, baik secara ekonomi maupun sosial, termasuk bagaimana menyelenggarakan sebuah event besar. Kesiap-siagaan dan juga penerapan protokol kesehatan COVID-19 jadi keharusan penyelenggara, seperti yang dilakukan beberapa jam sebelum pelaksanaan debat di Studio Barang TV. Beberapa sebelumnya, tepatnya pada Kamis pukul 11 siang, Perang TV yang sebelumnya sudah diberi kepercayaan sebagai penyelenggara debat publik oleh KPU Kabupaten Agam, diminta untuk melakukan sterilisasi lokasi acara. Tim dari Satgas COVID seperti PMI Kota Padang juga melakukan penyemprotan desinfektan. Adalah Joni, petugas 47 tahun ini yang ditugaskan supervisornya untuk mensterilkan lokasi acara ini dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Lokasi Studio Barang TV ini merupakan lokasi keempat sejak Kamis pagi yang dilakukan penyemprotan. Meski begitu, ayah empat anak ini tetap bersemangat melakukannya. Tidak ada sedikitpun terlihat rasa lelah, justru beliau bersyukur telah melakukan tugas muka ini. Baginya membantu masyarakat di masa pandemi dengan melakukan penyemprotan desinfektan adalah tugas kemanusiaan dan mesti dilakukan dengan sukarela dan hati yang ikhlas. Usaha Joni dengan seorang rekan lainnya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penyelenggara. Seperti yang disampaikan Hendri, ketua panitia penyelenggara, debat publik, calon bupati, dan wakil bupati agama. Rasalnya sebelumnya memugas dari organisasi kebencanaan lainnya, membatalkan rencana penyemprotan karena sebab yang bisa diterima. Jadilah Joni dan rekannya dari Palang Merah Indonesia Kota Padang yang melakukan penyemprotan dan langsung menyatakan bisa ketika diminta. Hendri Seputra sebagai event organizer sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada PMI ataupun BPBD Padang secara umum yang memang tidak kenal lelah melakukan penyemprotan desinfektan 8 bulan masa pandemi ini. Terima kasih ini karena penyelenggaraan debat publik ini harus menerapkan protokol COVID-19. Jadi memang sepenuhnya protokol COVID-19 tidak hanya hand sanitizer, mask, kira dan sebagainya. Tapi kita sebelum penyelenggaraan itu, lokasi ini memang harus steril. Yang pertama yaitu steril. Dan ini kita bekerja sama dengan BPBD, BMI, dengan penyemprotan dan sempetan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pak Jon bersama tim tadi, menyemprot setiap sudut ruangan yang ada di lokasi kegiatan kita. Dan ini luar biasa, terima kasih kepada pihak PMI, BPBD. Dan ini merupakan lokasi keempat yang sudah disterilkan. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan ini, dengan aman lokasi ini tidak ada satupun nanti yang menjadi kluster terpapar COVID-19 virus Corona atau COVID-19. Dan terima kasih kita ucapkan kepada BPBD, PMI yang sudah menyemprot setiap sudut ruangan di lokasi debat ini. Dan ini apa-apa. Ricky Fernando, Berita Sumber Online.